Nah kalau udah ngerti begini, gak ruwet urib itu, hidup gak bingung, dari pagi kerja sampai malam, kok aku gak dapet duit ya, namanya belum dapet rezeki, pahala sudah rezekinya yang sifatnya materi belum dapet, jadinya hidupnya tenang. Dan kalau lihat orang lain kok dapetnya banyak, gak akan iri, gak akan dengki, kenapa? Karena ngerti yang bagi Allah, nah kalau Allah mau ngasih dia segitu, saya kok gak suka, berarti saya gak suka sama Allah, gak suka sama bagiannya Allah, berarti gak suka sama Allah. Yang kedua, semalam saya ngisi pengajian di Banjarbaru, di daerah Kalimantan Selatan, tempatnya Ibu Nurrohmah, calon besannya kakak saya, yang pakai baju serba pink itu, nah itu calon besannya kakak saya, Ibu Nurrohmah, di daerah sana ya, di Banjarbaru. Nah saya ceramah di sana, itu ada tulisan di majelis, bukan masalah apa yang kamu dapet hari ini, tapi yang jadi masalah apa yang sudah kamu berikan hari ini, keren banget tuh kalimat. Jadi yang penting tuh bukan hari ini aku dapet apa, tapi yang penting adalah hari ini apa yang sudah kamu berikan. Kalimat ini sederhana, tapi kalimat ini luar biasa, karena sebetulnya yang kita dapet, betul-betul dapet itu, yang kita berikan ke orang lain, itu yang kita dapet. Kalau yang kita simpen, kita dapet kemudian kita simpen, berarti itu bukan milik kita, betul enggak? Satu, mungkin milik maling, betul? Mungkin milik maling, disimpen-simpen ternyata diambil maling, betul? Yang kedua, mungkin milik tamu, ya yang ketiga, nah ini yang enak tapi enak, kalau malekat Israel alaih salam kok mampir, terus lihat jenengan kok cocok, diangkut. Berarti yang disimpen jadi milik siapa? Milik ahli, waris. Nah milik kita yang mana? Yang kita kirim ke akhirat. Yang kita kirim ke akhirat. Bisa sifatnya sodako, sifatnya hadiah, baik itu untuk ngasih orang, ngasih makan orang, ngasih makan keluarga, pokoknya kita bagi-bagi itu ya. Pada pasangan hidup, pada anak keturunan, pada kerabat, pada kawan, pada sahabat, itu sebetulnya kita lagi dapat justru. Oh tabunganku tambah, ya tabunganku tambah, saldo akhiratku tambah, justru itu kita lagi dapat. Makanya orang kalau memberi, pada hakikatnya dia lagi menerima.